Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mitra Muslim kembali dalam SM Talk Dan saya Ais yang menemani Anda Bagaimana kabarnya? Udah pada scrolling apa saja hari ini? Dan untuk kali ini di SM Talk Di segmen inspiratif Saya akan mengajak semuanya Terutama yang sudah pada tangguh-tangguh ini Untuk bisa lebih tangguh lagi Terutama para perempuan Karena dua tamu kita spesial perempuan Dan untuk kali ini Langsung saja saya ajak Anda Untuk ngobrol bersama dengan Women Self Defense of Koperiu Surabaya Assalamualaikum Kak Dini, Kak Wike Kalau Kak Wike ini ketuanya Dari WDSK Surabaya Kemudian Kak Dini ini wakil ketuanya Mesti kayak gitu ya Mesti kompak ya Ketua dan wakil ketua harus Semacam kayak paslon gitu ya Yang kemana-mana baru Warnanya ungu-ungu Nah ini apakah ada filosofi seragamnya Tau gitu Ini baju saya saya tambah Dengan warna merah Biar jadi ungu ini kayaknya Gimana kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah Baru pertama atas studio Suara Muslim ya? Iya Baru pertama Aku yang kedua Oh kedua Kalau Kak Dini Sebelumnya kesini Waktu aktivitasnya sama Kak? Itu Yang satunya Yang satunya Oh komunitas Kak Dini komunitasnya banyak banget Kayaknya perlu dikulik lebih jauh langsung Waktu itu Sama apa boleh di flashback dikit? Biar mitra muslim juga mungkin ingat Waktu itu Bahas sama komunitas renang Muslimah Swimming Squad Oh gitu Tetep ya tangguh ya Ya renang Ya karate Karate atau apa sih namanya? Karate atau apa sih Kak? Ibu DSP ini? Ya kita perpaduan antara karate dan jujitsu WSDK kebalik Maaf Karate dan jujitsu Tapi dikombinasi Kenapa? Karena untuk perempuan itu kan harus yang gampang Oh iya Mudah diingat Langsung bisa diaplikasikan Karena kita udah pusing ya Kayak banyak urusan lah Tau ibu-ibu gimana Cewek-cewek gimana Bener lah Makanya yang langsung to the point Gimana supaya bisa langsung dipakai Semacam minta ketegasan laki-laki lah Wah Kok kesitu? Gak apa Pastikan harus pastikan dong Perempuan yang dikejarkan itu Langsung geleng-geleng videographer kita Mas Eddie Sebut aja namanya Baik Dan Kalau Kak Wike sendiri berarti baru pertama ya Kesuara Muslim ya Iya Tapi udah sering dengerin radio kami dong Sering Sambil jalan denger Alhamdulillah Boleh promonya Kak? Dengarkan lah Nonton lah Nonton lah Di Sorang Muslim TV Kalau kali ini kita di podcast Women's self-defense of Koporyu ini Lahir di mana Dan sejak kapan sih Kak? Mungkin Kak Wike ya Terima kasih Awal mulanya WSDK itu berdiri di Bandung Jadi atas keprihatinan Founder dari WSDK itu sendiri Yaitu Sofian Hambali Beliau udah almarhum Baru 2 tahun terakhir 2 tahun yang lalu 2 tahun yang lalu Beliau prihatin Atas kekerasan yang terjadi Terhadap wanita Makin lama itu makin naik Makin tinggi angka kekerasannya Boleh di Selesaian nanti ya Di komisi Perempuan ya Ada komisi Perempuan ya Nah Perlindungan perempuan Iya Nanti boleh dilihat Dari tahun ke tahun itu Makin tinggi Jadi beliau itu Prihatin Dan beliau berpikir Bagaimana ya Caranya Supaya Perempuan itu harus Dibekali dengan bela diri Sehingga Apabila ada kejadian Dia bisa melindungi dirinya Karena gak selamanya Perempuan itu Dilindungi oleh pasangannya Orang tuanya Kakaknya Bahkan terkadang Dia harus sendiri Di situ pentingnya Beliau diri Buat perempuan Di suara muslim Mungkin mitra muslim Juga ingat ya Kita sering ngobrol Dengan Pusat pelayanan terpadu Dimana Mendampingi Para korban Tindak kekerasan Terutama perempuan Dan anak Memang seperti yang disampaikan Kak Wike Tinggi banget ya Untuk angkanya Dan bahkan Yang sebenarnya Seharusnya melindungi Bisa jadi itu Jadi pelakunya Kalau biasanya Kita sering melihat Kebanyakan pelaku itu Orang terdekat ya Sebagian ya Walaupun ada juga Orang jauh ya Orang terjauh Tertinggal Terdalam Kalau itu Geografis ya Ya dan bahkan Kebanyakan Korbannya itu Sudah mengenal dahulu Pelakunya Beliau ini Boleh dikenalkan gak Ke kita-kita nih Kak Wike Bapak pendirinya ini Beliau memang Aktivis yang Melindungi perempuan Atau seperti apa sih Profilnya Beliau Foundernya Beliau itu Pelatih Instruktur bela diri Di karate Jiu-jitsu Di Bandung Beliau juga ada Udah Atlet ya Dulu Almarhum ini Atlet Kemudian Di lingkungannya Beliau juga Itu memang Ada Dojo Untuk latihan Anak-anak Bahkan Dojo itu Tempat-tempat Latihannya Jadi anak-anak Suka Habis ngaji Mereka Latihan Jadi Anak-anak Anak-anak perkotaan Jaman sekarang Itu kan mereka Sibuk dengan Jijet ya Nah Kalau yang Terjadi sekarang ini Setelah Sepeninggalan beliau Beliau Mendirikan Tempat Untuk Berlatih Dan itu Siapa aja Datang Kami suka Mengadakan juga Seminar Internasional Dan sekarang Sudah diturunkan Oleh putra-putri Beliau Hingga cucu beliau Bahkan Sudah atlet Bisa ada Yang sampai Berprestasi Jadi atlet Berarti Ya Prestasi Jadi atlet Masya Allah Masya Allah Maaf ya Penonton kita Cuma satu Produser Selama ada Videographer Itu pun Sibuk Benahin Mixing Macem-macem Mitra Muslim Maaf ya Gimana Kak Dini Rasanya Tanya apa Gitu Rasa apa Gini Kalau di Surabaya Sendiri Berarti Sejak kapan Kak Dini Mungkin bisa Bantu menjelaskan Kalau aku Gabung di WSDK Ini udah Tahun ketiga Tahun ketiga Kalau yang Di Bandung Berarti Sejak lama Saya Itu dari tahun 2006 Saya bergabung Dari tahun 2010 Jadi memang Pada saat Awal mula Itu masih Satu dua Orang Yang berlatih Kalau boleh dibilang Saya salah satu Angkatan pertama Angkatan pertama Di Bandung Berarti Di Bandung Murid WSDK Bukan Jujitsu Atau Karate Jadi dulu Sebelum lahirnya WSDK Ini Ada Karate Gitu ya Nah Lama-lama Founder berpikir Ini kita harus Mengemas Mengemas Khusus Buat perempuan Kenapa Jadi nama WSDK WSDK itu Tiga tahun ya Kak Dini ya Dan itu gabungnya Waktu di Surabaya Berarti Iya Waktu gabung di Surabaya Jadi awalnya kan memang Saya kan penyintas KDRT Jadi waktu itu Mencari tempat Bagaimana sih Supaya Cewek itu Bisa Kalau dikasarin gitu ya Bisa meladiri Soalnya dulu kan pernah tuh Aku ngalamin beberapa kekerasan juga Itu gak ngerti Harus gimana Nah setelah pelakunya ini Masuk penjara Waktu itu Sempat proses pengadilan Saya kan nyari tuh Gimana ya caranya Ini harus cari langkah Solusi Gimana cara masuk penjara Kemudian Maksudnya untuk Bebelas dendam Gimana caranya Kalau pelakunya Udah keluar dari penjara Terus Ngadepin Gimana nih Masih ada trauma Kayak gitu Carilah Browsing tempat Bela diri Yang terus perempuan Itu Ternyata Banyak tantangannya Pertama Susah ya Yang woman friendly Karena mayoritas itu cowok Bener banget Yang woman friendly Terus cowok Terus Yang kedua Biasanya Minim sekali Membernya yang cewek Terus yang ketiga Itu juga Kok susah ya Karena harus ada Step-stepnya Misalnya latihan fisik tuh Harus push up Harus apa Itu jadi pertimbangan-pertimbangan Akhirnya ketemu Waktu closing Ada namanya WSDK Itu tadi Cuman posisinya di Bandung Terus akhirnya cari-cari Baru di tahun pertama Ternyata ada WSDK Surabaya Seminar ya Waktu itu aku tutup seminar aja Jadi seminar Coba gitu kan Kepo-kepo juga Terus akhirnya yaudah Masuk nih Pertama cuma sekedar tahu Oke Gimana sih Soalnya dipikiran tuh Wah bela diri sesalah Harus nendang Yang gimana Terus Ya kalau pakai mulut Bisa lah ya Pakai mulut Masuknya Tapi itu salah satu senjata kok Oh bisa kak Sudah punya dasarnya Sudah punya Sudah punya Yes Alhamdulillah Iya kan juga Akhirnya Gimana ya Ternyata Setelah ikut seminar Wah kok seru ya Apa yang ada di persepsi saya Tentang bela diri Itu beda banget Oke Kalau di persepsi saya kan Wah bela diri Mesti larinya muter lapangan Kayak angkatan darat Kayak angkatan gitu Aduh gimana Terus susah sekali Diafalin gerakannya Ternyata enggak Ternyata Jadi praktis Mudah diinget Dan langsung Langsung aplikasi Jadi pulang dari situ Kita udah ngerti Kalau misalnya Ada skenario kecehatan Paling sering di alamin cewek Ditarik Paksa Kayak ditampar Terus itu kayak gimana sih Ternyata Gerakannya tuh gampang sekali Diinget Akhirnya dari situ Ikut seminar Yaudah ikut latihan Terus deh Sampai jadi coach Sampai sederah Jadi pengajar Alhamdulillah Jadi Kak Menemukan tempat Yang selama ini dicari Dan memang Dari kata awalnya Ini yang mudah Dipraktekan oleh perempuan Betul Abis itu gimana Kak Prakteknya Prakteknya Tadi kan menunggu Di luar Takut Tapi enggak sampai kejadian Alhamdulillah Tapi ada enggak Satu momen Yang benar-benar Dalam real life Itu praktek Dari keilmuan Yang didapat dari WSD Alhamdulillah Enggak kejadian Setelah itu Makanya tuh Ternyata setelah kita preventif Itu kita Secara tidak langsung Kita tuh Secara tubuh kita Auranya Auranya udah beda banget Gitu Kak Mau contoh nih Gimana gimana Kak Misalnya Sebenernya Orang melakukan kejahatan Itu enggak langsung ya Kak Ya Enggak langsung melakukan kejahatan Lihat-lihat dia pasti ya Dilihat Screaming korban dulu Itulah kenapa kita Harus kasih impresi Kasih Gestur Gestur ya Bahasa tubuhnya Eh kamu enggak bisa nih Jadikan aku Namanya usahakan Kecuali kalau ngeprank Ngepranknya lemah Kalau tahu ngeprank Beda cerita Beda cerita Kalau itu ngeprank Iya Jadi dari situ udah beda Karena kita waktu belajar bela diri Itu enggak hanya sekedar teknik Tapi sikis kita juga Diolah Mindset kita Diajarin Karena apa Kadang kalaupun kita pinter tekniknya Tetapi secara sikis Secara mindset Set kita masih enggak bisa Itu kita bisa nge-freeze aja Di waktu mengalamin kejahatan itu tadi Iya sih Bukan berarti Kan sering ya di komen netizen Itu kan Komennya banyak banget ya Kalau terjadi kekerasan Apalagi kekerasan seksual Ada loh yang sampai komen itu Kok enggak teriak? Kok enggak apa? Boro-boro teriak Gitu kan Yang mengalami korban Pasti Naudumillah ya Dalam satu waktu itu Apa orang Jawa bilang? Ketenggenan Ini Kak Dini Saya orang Sulawesi Enggak ngerti Kak Wika Bahasa ketenggenan apa ya di Sulawesi? Keperisik Keperisik Kaku Kaku Dan memang pada saat Kalau sudah terjadi Kekerasan itu Memang kalau tidak punya basic Dasar sendiri Yang mana kita Setiap latihan itu Diulang-ulang Itu Dia otomatis Badan kita itu ikut Contohnya ya Ada salah satu member kita Jadi di WSDK Kita diajarin jatoh 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 Jadi jatoh yang benar itu Kayak apa? Bukan kayak di lagu ya Jadi ini Jatoh dalam arti yang sebenarnya Jatoh yang sebenarnya Bukan jatoh cinta Jatoh tidak berbeda lagi Kalau orang jatoh Itu dia lupa Kalau kepalanya juga bisa ikut membentur Jadi ada member kami Jatoh Dia tidak lihat ada roda Ada bekas bangku Yang ada rodanya Dia nginjak Sliding Jatoh Hanya kepalanya tidak kena Ya itu kan Sebenarnya dengan Menghindari itu juga Kita sebenarnya sudah Belajar bela diri Kita membela diri kita sendiri Melindungi diri kita ya Dan tadi kalau cerita tentang Teriak Kami juga mengajarkan teriak Jadi Kadang-kadang buat latihan Buat latihan juga Kita ada vokal juga Tapi bukan Oh Enggak ada Tapi yang kita ajarin itu Benar-benar kita teriak Ayo teriak Kadang-kadang latihan pun juga Untuk memulai kita Ayo kamu dorong Untuk Malu gitu loh Biar latihan gak freeze Ya biar gak freeze Dan itu perlu diulang-ulang Jadi Kalau sudah sampai di rumah Ya kita harus Harus memberikan respon yang Teriak Supaya pada saat Di prank pun Kita silahkan Kita teriak Ya sih Kebanyakan kan Yang korban bullying Kemudian korban kekerasan Kebanyakan memang seperti itu Karakternya ya Dari dirinya sendiri Tidak yang vokal Tidak yang berani Seperti itu gak sih Benar-benar banget Karena aku pun sendiri Waktu awal-awal ikut tuh Sama ngalamin freeze juga Terutama kayak Ditampar gitu kan Pernakan dulu kan Jadi waktu latihan Ya waktu ditampar Ya aku diem aja Berapa panjat itu bener Jadi ya diem gitu aja Ini kok gitu Iya apa kayak flashback gitu kan Kalau ada trauma Kadang lagi gitu Jadi bener-bener latihan Awalnya setelah itu Itu sampai berapa lama bisanya Jadi awalnya kan setelah Ngalamin Dawn kan Karena aku kalau latihan Kadang sampai bawa kaleng oksigen Yang kecil itu Masya Allah Karena kadang Recall Ada recall itu kan Udah kayak jantungnya deg-degan Terus udah pusing Kayak gitu Udah mulai flashback Iya Kayak trauma-trauma yang dulu Gitu kan Ya udah terus akhirnya Aku abis pulang latihan Aku gak mau latihan lagi Sampai bilang gitu Sampai selesai kapok ya Oh udah kapok Kapoknya gak mau latihan Gitu Terus akhirnya Sama Kak Wike Sama sensei Guru disana Itu ngasih support Gini loh Oke kamu takut Tapi mau sampai kapan Pilihannya cuman Hadepin Oke Nanti yaudah Kamu kayak gitu terus Seumur hidup Ya hadepin dong Yaudah Dan akhirnya Bisa sampai jadi coach Akhirnya dateng lagi Kapoknya ternyata Kapok lobo Kayak gitu Kayak gitu Kayak gitu Kayak gitu Baik Tadi saya sempat Banyak tanya ya Maksudnya dipikiran Langsung banyak Pemikiran Perempuan-perempuan itu Memang benar-benar Diputuhkan Tangguh ya Kalau di Islam sendiri Rasulullah itu Sangat memuliakan Perempuan ya Bahkan Mitra muslim Mungkin bisa search Di googling Ini kata siapa Gitu Tapi di Islam Disampaikan Kalau yang tidak mampu Memuliakan wanita Maka dia tidak akan mulia Dan yang menghinakan wanita Maka dia juga akan hina Seperti itu Sampai sebegitunya Harusnya ya Konsep Kita kan semua muslim Muslimat aku Lebih dijintai Daripada muslimat yang Lemah Ya Masya Allah Dan kami juga di WSDK itu Diajarin bagaimana Kita punya gestur Gestur kita Gak boleh gini Iya Jadi kita Diajarin gestur Kalau kita dalam Berjalan Jadi bukan hanya Headwalk aja Jadi kita Diajarin Bagaimana Kita juga Ada prediksi Jadi kita ada Itu bukan grup motor ya Tapi Kita ada Ada konsep 4T Salah satunya Kita udah gak Apa ya Udah umum lah Itu Pray Pray itu berdoa Pray Mungkin nanti Bisa dijelaskan Nama Kak Dini Kayak apa pray Tapi Ada satu lagi Namanya prediksi Jadi Dimana kita Menganalisa lingkungan Sekeliling Untuk melihat Melihat Oh ini aman Apa enggak Tapi Kalau Dengan cara kita Menghindar Itu juga udah Salah satu bela diri Oke Tetapi Kalau kita sudah Ya udah deh Apa boleh buat Saya harus lewat situ Nekat gitu ya Udah ada jalan lagi Gitu Tetapi Disini udah Kita mendahului Dengan yang pray Berdoa Minta Kita ditemani Nama Allah Kita punya Allah Dan kita jalan Setelah kita jalan Kita udah tahu Apa yang akan kita lakukan Dan gestur kita Disitu yang menentukan Penjahat itu Akan berpikir Seribu kali Kalau kita mempunyai Postur yang Percaya diri Dan kalau Perempuan dengan Gestur yang Ketakutan Gemeter Gak apa-apa gemeteran Tapi jangan dilihatin Seperti saya tadi Saya gemeteran Sampai saya Gak percaya Kalau kamu juga gemeteran Gemeterannya aja Kayak gini Apalagi tenangnya Kayak gak ini Nah pada saat kita jalan Mereka akan berpikir Untuk Beberapa kali Untuk Kalau saya jahatin orang ini Kecuali mereka bergerombol Kalau bergerombol Memang Penjahat itu Saya gak bilang laki-laki ya Penjahat itu Kalau mau menjahatin perempuan Berananya keroyoan Ya kalau keroyoan Kita gak bisa ngapa-ngapain Tetap berdoa Dan kita mempunyai mulut Kita bisa teriak Ada tentara Allah ya Kalau dari jauh Kalau dari jauh Ya mendingan kita menghindar Berarti ada analisa Ada Diajarin Diksi Diajarin Itu nyalangannya Gak semata-mata teknik Bagaimana menghindari Kukulan Menghindari kuncian Tapi Ada juga secara Sikisnya kita dibantu Jadi yang punya trauma Juga Akhirnya Dengan natural Dia bisa Bukan Ayo kamu pikirkan Gini Enggak Seperti Kak Dini Ini natural Kak Dini itu natural Kita Tetap aja Aku udah gak berani Ayo terus Kita cuma gitu aja Kita gak ada Didampingi terus Ayo tarik napas Apa enggak Kita biarin Semua natural Sehingga Hasil yang dia Keluarkan Dari dirinya Sendiri Bahwa ternyata Perempuan itu kuat kok Tangguh kok Aku mau nangkepin Yang tadi itu Mbak Ada Namanya Bener yang Konsep dasar Pela diri Yang 4P itu Itu Istilahnya Kayak ciri khasnya WSDK Yang gak ada Di tempat lain 4P 4P ya 4P P yang pertama Price Yang pertama tadi Pre kan Udah dijelaskan Berdoa Terus yang kedua Itu kita memprediksi Prediksi yang tadi Menjelaskan kali Kita bisa Sebenarnya itu Kalau kita Lebih memperhatikan Lebih mendengarkan Namanya Suara hati Suara hati Suara hati dan suara muslim Dinyangun juga ya Makasih loh kak Gimana kak Kita kan udah dibekali Dengan suara hati ya Ada gak pernah muncul Pada saat Kayaknya gak enak deh Lewat sini Kayaknya Kayaknya orang ini Ini deh Ada Ada maksud tertentu deh Nah itu Kita harus perhatiin tuh Itu sudah Kayaknya sinyal-sinyal Langsung dari Allah Mau pinjem uang nih Kayaknya Sinyalnya kuat Banget gitu ya kak Nagi-nagi Tagihan Atau kalau ada tagihan Masuk Suara hati kak Jadi itu kita Mesti dengerin Yang pertama Kemudian Setelah Kadang kita pun Sudah memprediksi seperti itu Kadang tetap aja Bisa masuk Di situasi Itu bisa langsung Kita pakai Yang P yang ketiga Yaitu preventive 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 disini Pencegahan Paling gampang Untuk diingat Misalnya Kalau kita di jalan Disini jangan raya Jangan lah pakai tas Disini Berarti kita kasih celah Kalau naik Motor Janganlah kita Selempang Jangan mengundang Kita tutup Jangan kasih kesempatan Betul Kalau Malnya sepi Parkirnya Janganlah yang disepi Kayak gitu-gitu Preventive Preventive seperti itu Bahkan kita diajarin Teknik-teknik Mulai dari yang preventive Misalnya Dari cara pegang kunci motor Untuk ada caranya Wah ada Gimana tuh Kak Dikit-dikit boleh ya Penasaran kan guys Nanti kita praktekin boleh Langsung dia diserahin semua Kak Sekalian Minta BPKB Lumayan Jadi Preventive kan Itu ada Setelah itu Kalaupun kita sudah preventive Kadang mungkin Kita sudah masuk Di situasi Yang penuh kejahatan Langsung pakai P yang keempat Apa itu Kak Apa coba Yang P yang keempat Itu adalah proteksi Proteksi Langsung Jadi proteksi disini Ini kita sudah langsung Melakukan kontak fisik Oke Sama pelaku Kejahatan itu Kadang kita sebagai korban Terutama perempuan Waktu kita latihan pun Melawan Contoh penjahat Ini sensei kita Berperan jadi penjahat Situ kita Kesana aja Kak Kekamerawannya Gaya sorry Gaya gini pemirsa Langsung dia Pakai jurus Apa itu Kadang kalau cewek Kita latihan Melawan sensei sendiri Itu gak keluar Kak Kadang waktu Karena kita Melas AC nya Emang tinggi Kalau sakit gimana Ada perasaan Perasaan wanita Itu ya Susah Awal-awal Awal-awal Ya catatannya Kapan lah itu Kejam lah itu Kami memanggil Pelatih itu Sensei Berarti Ini sensei Ini kan Belum Sensei Dini Kalau kami Sebenarnya Dipanggil itu Kalau sudah Ada level tertentu Di bela diri Karena kami WSDK Kami cukup dipanggil Coach Coach Oke Kalau sensei itu Berarti Tingkat dimana Kak Tingkat yang lebih tinggi lagi Lebih tinggi lagi Master nya gitu Mungkin karena kami Terlalu merendah Kayaknya udah pantas Dipanggil Apalagi Sama-sama mulai Tapi beneran Langsung saya tuh Ikut emoticon yang sering Dibagikan di WA Ya gitu loh Kak Suhu Akat aku jadi murid Akat aku jadi murid Tapi itu anggotanya berapa Kak Di Surabaya Atau di seluruh Indonesia Kalau Indonesia Ya udah cukup Udah lebih dari seribuan ya Oke Karena Dengan satu kali mengajar Dengan satu kali mengajar pun juga Ini aplikatif sekali gitu Dan Untuk di Surabaya sendiri Sudah lebih 300 orang 300 orang Tersebar di Pasuruan Pasuruan tempoh hari Seratusan Kemudian Tapi kami memang Waktu itu roadshow ya Sebelum fix di Surabaya Di Surabaya pun juga pindah kan Tempatnya Jadi yang dari Ngagel Terus kami pindah ke Tenggilis Yang lebih Lebih besar lagi Ininya Dojonya Masya Allah Boleh kalau mau main Di Tenggilis gimana tuh Kak? Tenggilis Utara nomor 37 Tenggilis Utara nomor 37 Dan Ini terbuka untuk semua ya Yang penting wanita ya Iya Mulai dari segala usia Atau gimana Kak? Segala usia Iya Cuman kalau untuk anak-anak Memang kita pisahkan Kelasnya Kalau udah SMA ke atas Kita gabung aja dengan Mama-mama ini Mama-mama ini Membershipnya gimana tuh Sistemnya? Kak Dini yang Urusan internal Saya urusan external Ini belum closing Kak Biasa Soalnya masih ada banyak Stok pertanyaan Kalau untuk gabung di kita sih gampang Yang pertama tuh datang Datang aja dulu Kok gak datang kalau latihan ya Oh ya selama pandemnya berarti gimana dong Kak? Kita sekarang masih sementara terus ya Kak ya? Ya sekali seminggu sekarang Oh gitu Terus apa Kalau online sih tetap ada dari pusat Itu kita tetap buka Oke Dan ngelayani sesi privat juga ada Di situ Terus kalau apa gak Kan juga bisa ya sambil gerakan-gerakan juga ya Cuman kadang memang lebih nampol Kalau langsung praktek langsung sih Nampol Nampol Gimana nih Rasanya Iya bener Lebih kena Kalau ketemu dong Jadi tinggal datang Terus nanti Registrasi aja Ada ternyata dilengkapin Ya udah Berapa bisa latihan Dan pakaian pun sebenarnya kita gak Tidak menentukan Karena kejahatan itu kan sehari-hari Tidak tahu dia harus pakai baju apa Bahkan waktu saya latihan di Bandung Sebelum itu saya belum pakai kerudung Ya saya pakai baju dress saya biasa gitu Pas pulang kerja gitu Jadi yaudah kita latihan Dan itu tidak mengganggu Dan tidak mengganggu Ya bener-bener dibutuhkan oleh perempuan ya Woman friendly deh Woman friendly dan tidak dibuat susah gitu ya Kayaknya saya boleh minta kaosnya ya kak Sama tahu Udah terkenal di kalangan penjahat Dukerang muslim Kalau pakai WSD Kah Semua Mada takut semuanya Ya tapi yang menarik dari Kopo Ryu ini ternyata Saya pikir Kopo Ryu itu Kopo itu Nama kayak semacam Ada karate Jujitsu kayak gitu Ternyata Kopo ini jalan ya kak ya Iya Bertempat di Kopo ya Jadi kalau udah di search Nanti Lihat ada Dojo Kopo Honbu Honbu Dojo Honbu Nanti disitu Di Jepang itu searchnya Searchnya di Bandung 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 Kata orang Jepang Bandung Iya Bandung Kayak gitu loh Dan ada yang menariknya Di sana itu Tidak hanya sekedar Untuk anak-anak latihan Atau ibu-ibu latihan WSDK Tempat itu juga digunakan Untuk pesantren kilat Nanti pada saat Lebaran ada pesantren kilat Gitu Ada Ramadan Iya Eh lebaran Ramadan Abis ini Berarti ada pesantren kilat Biasanya ada Ini mungkin kalau Pandemi nanti Bagaimana panitia yang di sana Dan memang itu Buat Hafiz Quran juga Masya Allah Kapan-kapan main ke Bandung lah Siap-siap aja sih kak sebenarnya Asal diliburin aja Gitu Itu yang susah Nyari jadwal kak Ayolah aja kak Kami ini ber Empat lah Coba kirimkan tiket Kak Tapi Boleh ya Ini agak Saya rasa Kita semuanya Pasti ada momentum Untuk move on juga ya Dari trauma Kan tadi banyak cerita Ini berdirinya itu Dari menolong Atau Keprihatinan Seseorang Sensei gitu ya Bisa kita bilang begitu Kemudian Terhadap kekerasan Terhadap perempuan Yang marak terjadi di Indonesia Nah setelah itu Pastinya Setiap perempuan yang hadir di WSDK Maksud saya Kebanyakan kan mengalami Masa traumatis Yang kemudian dia bisa move on Di tengah itu Seperti mungkin kisah yang ada Dari kak Dini sendiri Ada gak kisah yang Mungkin sangat inspiratif Yang awalnya Dia sangat tersakiti Kemudian dia bisa Bangkit dengan luar biasanya gitu kak Dari WSDK Ini bagaimana saya yang melihat ya Salah satunya memang kak Dini ya Tapi kita tidak mengangkat kak Dini Pada saat ini Tapi Kak Dini memang sudah move on Dari tindak kekerasan Dan ada beberapa yang Sudah move on juga Karena KDRT Saya gak sebutin namanya Karena saya belum izin Beliau Pada saat latihan Pada saat di jambak Dia nangis Kita kenapa ini Kan kok tiba-tiba nangisnya kejer gitu Terus Kita langsung sadar Kalau memang dia pernah jadi korban kekerasan Dan oh yaudah Kita biarkan dia nangis Dibantu oleh coach lain Dikeluarin Keluarin nangis Sudah terus Sampai sudah selesai Dan pada saat itu Memang beliau Lagi proses perceraian Pada saat itu Sudah Tapi yang saya senang Sekarang move on Dan sudah Pada saat itu Karena Menikah mungkin Sudah selesai Kerja Apa Kontrak kerja Dan perceraian ini Tidak ada pekerjaan lagi Sehingga dia harus menghidupi anaknya Dan setelah itu Sampai hari ini Punya kerjaan Dan bisnis sendiri Berarti kan udah move on ya Kalau Kak Dini Juga oke juga Dan itu dibantu dari Usdk Komunitas Usdk itu bikin Apa ya Kalau saya sih Nggak bisa Berpaling Kalau Kak Dini Ini cukup Banyak progress Perkembangannya Itu Salah duanya Kak Dini Salah satu yang tadi Ada belapan Jadi yang mudah Jadi wakil ketua Iya Untuk menjadi wakil ketua Juga Ada kriterianya Iya Penuh dengan Saringan dan filter Yang ketat ya Karena untuk Pasang poster di pohon Iya Dan Dan tidak mudah Untuk menjadi wakil Serta Kak Dini juga Di antara Berapa ambasadornya Kalau kita ambasador Ada yang Untuk Kayak ibu-ibu adat Terus anak muda Ada empat apa lima ya Jadi ada perwakilan Dari masing-masing Gederasi Ada ambasadornya Oke Salah satunya Kak Dini Berarti jadi ambasador dulu Ya Jadi wakil ketua Habis itu Oh enggak Memang sudah wakil ketua Oh Sekaligus jadi ambasadornya Untuk tahun kemarin ya Jadi tahun kemarin Kontrak lima tahun Untuk jadi brand ambasador Masya Allah BA-nya ini Dan Kak Dini juga Sebenarnya ya Kayak tadi saya bilang Waktu saya bersama dengan Kak Dini Kan dia bekerja dari rumah Sudah dari dulu Bekerja online Dan segala macam Ini yang saya tahu ya Nanti Kak Dini Tolong diperjelas Kalau salah Dan dia juga Pelatih Khusus Perenang Jadi dia Udah banyak Mendapatkan Mungkin Entahkan dari komunitas ini Sehingga berkembang-berkembang Tingkat kepedeannya ada Kombinasi Dia kan pelatih Perenang muslim ya Artinya Ada latihan-latihan Yang misalnya Pemanasan Yang tidak ada di WSDK Diterapkan di Renang Di renang pun Kami dibagi Jadi memang Benefitnya banyak sekali Sehingga Empowernya itu Ada besar Akhirnya tergali lah Semuanya Setelah itu Kalau bagi Kak Dini sendiri Itu jadi turning point Banget gak sih Pak Eh Kak Iya sih Saking sigarnya Saya sampe bagian Pak Jadi Pak Jadi Pak Dini Gimana Kak Di WSDK ini Artinya itu Jadi seperti apa Bagi kehidupan Kak Dini sendiri Bantu banget Menjadi salah satu Fasa hidup juga Untuk berubah Jadi dari awal Yang Susah Susah Menemukan diri Kembali Jadi ternyata Bila diri kok bisa Kayak gini ya efeknya Karena saya pikir Waktu awal Ikut bila diri Cuman fisik aja Cuman tau aja Oh gini cara Dipikir skill Tapi ternyata Secara psikis Secara mental Itu sangat membantu Jadi Kayak ngeliat orang Kalau kita ngeliat orang Malu Gak apa-apa Nah ini ada tips nih Gestur itu Gestur Itu yang harus dihilangkan Yang gini Gini yang Gini gue gak boleh Ciri-ciri penakut Ciri-ciri penakut Kalau ini sebenarnya ngeprank tadi Kak Bersilat lidah Sebelum latihan Silat fisik Lidah aja bisa bersilat Bisa aja Tips ngeliat Ngeliat orang Itu kan dulu malu Sekarang harus menatap matanya Tapi kita gak harus menatap mata Ternyata Untuk kasih impresi Kita berani Amalawan Kita ngeliat Antara kedua mata Di jidat Kita liat aja Di jidat orang Kalau orang Kalau orang India Malah kita bisa fokus ya Ada targetnya Bercanda Terang kasih maaf Gitu Oke Di antara dua alis Itu Karena kadang ada yang malu Ternyata tuh ada tekniknya Kayak gitu Kita liat itu Di tengah Cidat Kita liat Kita ngomong Itu gak masalah Dagu Tingginya segimana Ininya Bahunya segimana Itu diajarin Dan itu yang bisa menghindarkan kita Dari Tindak kejahatan Masya Allah Ternyata Tidak hanya sekedar Saya pikir Awal sebelum ngobrol ini Mintra Muslim mungkin juga Berpikirnya hampir sama dengan saya mungkin ya Banyak yang berpikir Supaya itu cuma diajarin Gini-gini aja gitu Ternyata tidak hanya cuma Mintra Muslim Banyak banget hal yang diajarin Secara holistik Keseluruhan ya Dari awal Sampai Akhir Dari ujung Sampai ini Kalau lihat Kak Dini Yang sekarang tuh Bener-bener Gak kebayang mitra Muslim Dengan ceritanya Di balik itu Masya Allah ya Kak Bersinar terang Seperti Bintang kejorah Lampunya gede Kak Kak boleh ya diajarin Sebenernya pengen ngobrol lebih jauh lagi Cuma Ini kan waktu kita terbatas Dan boleh gak sih Diajarin gerakan dasarnya Kak Wike sama Sensei Wike Sama Sensei Dini Coach Dini Coach Wike Saya Boleh Boleh Yang perlu dibenerin dari saya Apanya dulu Mau pakai alat Apa tanpa alat Karena kan kadang-kadang Kita jalan Oke Kita pegang tas Atau enggak Nah itu tetap kita Ada konsep Tubuhku senjataku Tubuhku senjataku Iya Kalau kita pakai Ada tas Berarti kan ada benda yang didalam itu Yang bisa jadi senjata Oke Jadi Mau apa Kalau tanpa apa-apa Berarti kita pakai tubuh kita Betul Kita bisa memanfaatkan Kuku-kuku kita yang lentik-lentik ini Kita bisa memanfaatkan ATM ATM di dompet HP bisa gak? Bisa banget Oke Kak Sayang Ini Bukan untuk dibanting kan Kak Bukan untuk dibanting dong Mitra muslim Tapi dikepruk Eh salah Kunci lebih ini ya Biasa Secara psikologis Orang melihat HP itu Kalau untuk dipukulin ke orang Bikir Aduh kalau rusak gimana Kalau kunci kan bisa Bisa ke tegak kunci ya Atau senjata netizen Zaman now Itu semua direkam Kalau misalnya ada yang Ini Virontkan Gitu Virontkan Mener Foto loh Video loh Kayak gitu kan Biasanya media sosial tuh Betul Jauh lebih kejam kan Mener Oke Kak Ini kuncinya Ini ada fluidnya Kak Ini mah Udah cocok langsung aja Ditiup Kayaknya yang punya Tukang parkir Maaf Kak Bercanda Suaminya polisi Jadi kayaknya Ini polisi Coba ya Coba kalau misalnya Gak ada entel-entelannya Gini ya Dari kunci Saya jangan ditangkap Tapi sempet ini gak sih Kak Sampai dapet piagam penghargaan Yang bantu polisi Gitu gak sih Anggutannya gitu Kak Ada gak Belum Permisi ya Veta Belum Kita Kebanyakan kita Bekerja sama Waktu itu Bekerja sama Dengan Kanit Perempuan Dan anak PPA Kanit perempuan Nah itu Mereka hanya membantu Pada saat itu Kita ada Semacam Seminar Dan dia bantu Di Surabaya Kalau untuk kunci Ini Coba Kak Dini aja deh Ada teknik memegang Ini berdiri atau duduk bisa nih Bisa sih duduk juga Duduk dengan tenang Tadi kan aku ada sempet cerita Kita preventif ya Preventifnya Misalnya kita nih sering Pakai motor Atau mobil Kunci Biasanya Kakak pegang kuncinya Kayak gimana Asli Gak gini sih Gak gini Gak bohong Gak bohong Gak gini Ini kan Kesalahannya kayak ya Iya Biasanya kan gini ya Megangnya ya Kadang ada yang Genggem gini kan Dan nanti Takut nanti Diambil Padahal sebenarnya Kita bisa kasih impresi Ke pelaku Kejahatan Oh gitu gini Belum Sabar Jadi kita pegangnya Kita masuk ke sini Jadi gini Masukin ke jari Di apit Kayak gini Ini kalau orang udah pegang gini Udah tau nih Pasti ibu-ibu WSDK Kakak-kakak WSDK Ini ada jari yang diangkat Enggak Jadi kita megang gini Sekarang bawa kuncin Kayak gitu semua Nanti Jadi sekarang Habis misalnya Ini kan nyampol Gini kan ya Misalnya kita banyak Jantan-jantan Sekarang kita ngalutin ya Udah tau WSDK Kenapa kita pegang gini Kita ini udah waspada Misalnya kita dari samping nih ya Dia udah mulai macam-macam apa Kita bisa langsung pakai ini Untuk menyerang titik-titik lemah Mana aja tuh kak Jadi gini Kenapa kita harus belajar titik-titik lemah Karena musuh kita Kadang lebih gede dari cewek nih Musuh kita Jadi kita menyerangnya titik lemah Kalau kita menyerang titik lemah Mau segede apapun dia Itu pasti tumbang Oke Titik lemahnya adalah Misalnya dari kepala nih ya Paling gampang tuh Kita besetin di mata Lemah Lemah kan Di silangin Iya kita beset Gini kan sakit tuh Pasti perasaan pertama Seperti kak Wike bilang Gak tega Pasti pertama nya gak sih Makanya itu Ada latihan Karena apa Pertama refleks Yang kedua kita berani juga Tapi kalo ketika diserang kan kita ingin Ingin melawan Nah Itu kembali lagi Memang latihan di dojo Oh di dojo Jadi kita akan ngerti Bagaimana respon pertama Ada yang diserang udah Ini langsung bendera putih Oke lari Kayak gitu Banyak jalan menuju rumah Misalnya kayak tadi ya Kita mau nyerang Dia kan tau abah-abah kita Misalnya penjahat Tapi tangan kita yang satu nganggur loh Bisa kita gunakan yang lain Bisa kita jewer kupingnya Kita jambak rambutnya Atau kupingnya Kalo dia pegang kita duluan gimana kak? Ada lagi Kita punya kaki Punya gungkuan Iya betul Oke kak Banyak-banyak Satu dulu kak Jadi penasaran Mungkin diajarin semua Gini ya Nah posisinya nih Nah langsung dikoreksi Gimana kak? Sekarang kak bedain Sekarang kak bedain Tadi kak kan megangnya gini Bedain dengan sama yang kayak gini Pasti beda Beda Karena apa? Kalo gini nanti kakak bisa Gini cedera bisa Kakak sakit sendiri Kena ini Oh iya kena ini Sobat sendiri lah Kalo yang ini Kan gak ini Oh dan dia jauh lebih Kerasa tajem ya? Iya Jadi kerasa Terus beda lagi Kita main agak detail ya Antara kakak megang begini Sama megang yang kayak gini Oke Berarti yang bener yang ini Iya Soal ini kan cuma dik doang ya? Misalnya kecil gitu Tapi kadang miss nya disitu Miss nya disitu Jadi hal-hal kayak kecil Yang dirindukan disini Eh salah Miss maksudnya salah Kalo kunci zaman sekarang? Kenal kunci mata zaman sekarang? Kunci zaman sekarang? Kunci zaman sekarang? Oh boleh? Bisa 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 Kartan ATM aja bisa ya kak ya? Bisa Kita satu-satu kita kaji Anggap kiles ya Kiles ya Kita tetep begini Pegang begini Coba genggam tangan sebelah kirinya Mana lebih kenceng? Pasti yang agang yang ini Yang ini yang lebih kenceng Dan ini paling enak Kalo dipukul di titik lemah Dengan catatan Kita juga lihat area Kalo dia sudah begini Gimana kita mau mukul? Kita cari area lengah Yang masih Lengah dan bisa di situ Disitu kita butuh Men screening titik lemahnya Oke Di WSDK diajarkan titik-titik lemah Dengan zona area Zona area yang mana gampang Kalo udah jauh gini Mau mukul gimana? Udah mau langsung eksekusi Jadi ada juga zonanya Dan itu semua Dengan 4P tadi ya? Iya Dan seru banget Latihannya itu Boleh dateng Pas latihannya itu Memang repetisi-repetisi Dan ada teknik yang kita Sendiri Kita dikejar sama pelatih semuanya nih Coach-coach Gak satu orang ya Jadi langsung Kita diserang Jadi bener-bener ada penyerangan Dan itu refleksnya keluar Semua keluar Karena udah latihan Meskipun udah belajar teori Iya Itu biasanya kalo pertama kali praktik Dipake gak teorinya kak? Awal Awalnya Iya awalnya Bingung dulu ya Bingung pak Gitu-gitu Tapi lama-lama aus Di WSDK tidak ada yang salah Masya Allah Semangat pokoknya Ini berarti WSDK ada di mana saja kak? Selain di Surabaya Di Bandung Udah ada di kota-kota lain gak? Ada di Jatah Kejahatan itu sudah membudaya Kita harus Apa ya Kita harus Berantas lah Walaupun ini tidak akan bisa hilang Gitu Paling tidak Kita bisa Hintiar Dan di satu sisi juga bisa mengurangi kejahatan itu Dengan self defense kita kan? Betul Karena dimulai dulu dari diri kita Dari diri kita Baru ke keluarga kita Baru kita kasih impact ke yang lainnya Karena Kalo gak kita siapa lagi coba? Orang ternyata kita Bawa tiap hari ke salah satu supermarket Mini market gitu kan Pake tas kresek Ternyata tas kresek itu bisa buat nyekek loh Kak gimana kak? Bisa diajarin Minta langsung diajarin Kalo pake hijab panjang itu juga bisa Kak kak Di screening yang saya pake ini Yang bisa dipake senjata kira-kira apa kak? Gini aja nih Gini kak Kalo gak pake senjata pun sebenarnya bisa Ada namanya kita kayak kuku Atau misalnya pake high heels Bisa dipake high heels Gigi 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 Jadi semua tubuhku adalah senjataku Senjataku yang pertama Terus ternyata Sekarang ini ya apa Gak bawa alat sih Yaudah berarti yang pake tubuh itu Itu kak Earphone nya juga tuh Oh ini nih Metropon bisa jadi senjata Test test Hayo siapa kamu gitu Masuk ke ini Ada satu titik ya kak yang Namanya gerakan satu jari Gimana tuh kak? Satu jari Sudah diminta by Elsa dari tadi Satu jari ini Kita bisa serang satu titik lemah Ini yang cowok juga pasti lemah Mau segede apapun Kalo kita pencet ini titik Pasti gak bisa Cewek pun juga Ada di bawah jatuh Di bawah jatuhnya Di bawah jatuhnya Ada kayak legoan kan disini Oh iya 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 Coba di pencet Pasti sakit banget deh Nah prinsipnya itu Kita pake satu jari langsung nyerang Dia mau sedeket apa Kita langsung pencet itu Kita gak bawa Kita gak bawa apapun misalnya bahwa ini Ya bisa dihitung Sakit juga Sakit juga sama aja Tadi HP Ya bukan digamparin gini sih Karena ininya Ewan-ewan Langsung mendramatisnya Iya Jadi sama kita pake ujung Langsung serang ya Ini titik Oh Jadi konsepnya itu Sama kayak tadi misalnya Yang berkunci juga ya Sama kesitu juga bisa Kesini Atau kalo misalnya bawa ATM Di ATM pun konsepnya sama Kayak ini Kita serang iris Iya Kadang-kadang itu hal-hal kecil ya Tapi kita gak ngerti Dan terima kasih sudah dikasih tau Di kesempatan kali ini ya Sebenernya banyak banget Yang udah di iniin Dan pasti lebih banyak lagi yang perlu Para perempuan tahu khususnya Dan mungkin sebagai closing ya Dari Kak Dini maupun Kak Wika Apa sih yang mau disampaikan Pesannya ke teman-teman Terutama yang perempuan Buat perempuan Harus berani speak up Berani Dan Ayo waktunya kita untuk bergerak Untuk memberantas kekerasan Dimulai hari ini Jangan ditunda Betul Lanjut Jadi gini Kalo dari aku Pesennya Semua itu Lakuin dulu Oke Dimulai dari langkah pertama Mungkin sekarang berpikin Oke aku akan ikut Tetapi kalo tidak ada langkah Untuk telpon kita Untuk daftar langsung Bu wakil ketua hebat Itu gak ada Ini bener Tapi penting Oke Saya tahu Anda tahu Belum berarti Anda paham Anda paham belum tentu bisa melakukan Jadi cepat kontak kita Kita bisa dihubungin Boleh ya Boleh dong Kak Kita bisa dihubungin Selain terlindungi juga bisa berkembang Itu yang paling penting ya Bisa Saya rasa trauma itu Membuat seseorang kadang berhenti melangkah hidup kan Betul Tapi Dengan ini kayaknya Berapa banyak langkah hidup yang berlanjut gitu Karena dari Keren banget Barak Allah Kak Wike Makasih Kak Dini Semoga Allah Senantiasa memudahkan Semua Aktivitas dan langkah Cita-citanya juga Dan kita semuanya Mitra Muslim Mari kita mulai sekarang juga Untuk meningkatkan self-defense Kak ada gerakan gak sih Kak? Oh gerakan ya Mau yang ini Agak fisik kayaknya Gerakan Gerakan Buat ini aja Kalau itu mau Kak Abis ini Salam Salam itu Kak Salam SDK Salam SDK Oh gini Pakai gini ya berarti Tadi ada yang lupa sih sebenernya Ada teknik yang Sehari-hari kita aplikasikan Yang ibu-ibu kaum perempuan itu sudah sering melakukan Gimana tuh Kak? Contohnya gerakan bercermin Gerakan menggaruk Coba sebutkan wanita mana yang tidak pernah menggaruk dan tidak bercermin Terus Kalau menyisir mungkin bakal akan ada Terus gerakan Apa tuh love ya? Kita ada gerakan Sarangi Sarangi Ini juga bisa jadi teknik melah diri Love Oh gini bisa Apelu Dan aplikasi-aplikasi yang lain Gitu Yang nanti kita mungkin mengajari teknik bercermin ya Melepas kuncian dengan Kan kadang-kadang kalau misalnya Anggaplah KDRT ya Kan dia suka dipegang terus sama suaminya gitu Atau pasangannya Nah itu nanti diajarin teknik bagaimana sih dengan bercermin bisa melepaskan gitu Sekalian selalu bercermin beneran merefleksi diri Jangan jahat ke perempuan Mulihakan perempuan Sarangi Sarangi Ya sudah kalau gitu mitra muslim mau lanjut-lanjut ngobrol sama Kak Wike Kadini kan pastinya Saya aja kayaknya durasi segini kurang banget nih Pasti bisa langsung hubungi WSDK Kontaknya tadi sudah dibagikan sama Kak Dini Kalau di Surabaya bisa langsung datang ke Tenggilis mana Kak? Tenggilis Utara nomor 37 Oke Tenggilis Utara nomor 37 Dan semoga dengan ini bisa menjadi ikhtiar terbaik kita untuk semakin melindungi diri Karena itu juga kewajiban setiap muslimah ya Setiap muslim sebenarnya dan khususnya bagi kita para muslimah Akhirnya kita harus mampir nih Kak Dan bantuin ya Kak Nanti jangan lupa subscribe, like, komen suara muslim TV Koordinasinya langsung on air nih Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga bagikan video ini sebanyak-banyaknya Biar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya Dan salam bareng ya Kak Terima kasih sudah hadir Mohon maaf lahir batin Dan semoga bisa ketemu lagi Kak Siap Kita tunggu di Dojo Oh Kita tunggu di Matras Langsung sparing Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kesalah Warahmatullahi wabarakatuh